Jawa Seraya dan Asabri, perusahaan asuransi BUMN yang tersandung kasus korupsi kembali mencuat ke permukaan. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung menyita 5 kendaraan mewah milik para tersangka terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan tersebut. Selain itu, elemen yang mengatasnamakan Komite 98 mendesak Kejaksaan Agung juga menuntut hukuman mati terhadap Beni Cokro dan Heru Hidayat, kedua tersangka korupsi perusahaan pelat merah yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Pasalnya, selain melakukan korupsi di Jiwa Seraya, kedua tersangka tersebut melakukan korupsi di Asabri. Di dua kasus tersebut ada nama yang sama melakukan hal yang sama. Orang tersebut bernama Beni Cokro dan Heru Hidayat yang dalam kasus Jiwa Seraya telah dijatuhi ke masa umur hidup. Namun, ternyata kedua nama tersebut kembali menjadi tersangka dalam kasus Asabri dengan delik dan modus yang sama. Ujar Koordinator 98, Muhaji, dalam aksinya di depan Kejagung, Senin 22 November 2021. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kerugian akibat kasus Jiwa Seraya mencapai 16,8 triliun rupiah. Sedangkan, kerugian akibat kasus PT Asabri mencapai 22,78 triliun rupiah. Sehingga, Faunis seumur hidup bagi keduanya dianggap keputusan yang mencederai keadilan. Bukankah artinya korupsi 22,78 triliun rupiah Asabri hukumannya sama dengan nol jika kembali didakwa dengan tuntutan seumur hidup? Karena faktanya, hukuman seumur hidup adalah hukuman atas kasus sebelumnya di Jiwa Seraya, tutur Muhaji. Muhaji juga meminta Jaksa Agung untuk menentaskan kasus pelanggaran hamberat. Ia juga meminta untuk menjaga iklim investasi sesuai dengan agenda Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dengan menindak tegas pelaku-pelaku perusahaan keseimbangan pasar dan produk asuransi. Hmm, bagaimana nih menurut Sobat Bisnis? Apakah mereka berdua layak untuk mendapatkan hukuman mati? Atau sudah cukup di hukuman seumur hidup? Terima kasih telah menonton!